Hai Smile, come back to my youtube channel Jadi sesuai dengan request kalian semua Hari ini aku bakalan bikin racikan dulur pemutih badan lagi Yang sebelumnya aku itu udah membuat beberapa videonya Tapi untuk kali ini aku bakalan bikin lagi dengan bahan dasar yang berbeda Dan selain itu juga untuk bahan-bahan yang harus kalian siapkan ini Cukup 2 bahan aja Dan kedua bahan ini gampang banget untuk ditemuinya Kalian bisa langsung aja dapetin kedua bahan ini di rumah kalian Dan selain itu juga untuk cara pembuatan dan juga cara pengaplikasiannya sendiri pun sangat mudah Dan untuk kalian yang masih remaja maupun anak sekolah Kalian boleh banget untuk cobain dulur ini Karena untuk bahan-bahannya sendiri pun alami Jadi yang pastinya aman banget digunakan untuk kulit kalian Nah saya penasaran banget kan apa saja sih bahan-bahannya Dan bagaimana sih cara pembuatan dan juga cara pengaplikasiannya Makanya kalian harus selanjutnya sampai habis Dan ya sampai ada yang di skip ya guys Oke Nah oke selanjutnya langsung aja aku bakal tunjukin ke kalian Untuk bahan-bahannya terlebih dahulu Dan seperti yang sudah aku bilang tadi Untuk bahan-bahan yang harus kalian siapkan ini Cukup 2 bahan aja Nah untuk bahan yang pertama yang harus kalian siapkan adalah Viva Milk Cleanser Nah untuk Viva Milk Cleansernya sendiri Ini aku pake yang variannya itu Bengkuang Nah untuk Viva Milk Cleanser ini Gampang banget untuk didapetinnya Bisa dapetin di Indomart, Alphamart Maupun untuk kotoko kosmetik deket rumah kalian pun Pasti juga udah banyak banget yang jual Harganya sendiri pun juga sangat terjangkau banget Satu putra seperti ini aku beli harganya itu cuma 5.000 rupiah aja Dan lanjut untuk bahan yang kedua atau yang terakhir Yang harus kalian siapkan adalah tepung beras Nah untuk tepung berasnya sendiri Kalian bisa menggunakan tepung beras merk apapun Nah untuk kali ini aku bakal menggunakan tepung beras cap seriti Ini harganya juga sangat murah Satu bungkus seperti ini aku beli harganya itu cuma 3.000 rupiah aja Nah untuk tepung beras ini sangat bagus digunakan untuk menghaluskan kulit Mencerahkan serta memutihkan kulit kalian Nah jadi itu dia adalah kedua bahannya Sedangkan untuk alatnya yang harus kalian siapkan adalah wadah Dan juga sendok yang nantinya bakal kita gunakan untuk meracik lulurnya Nah untuk selanjutnya langsung aja aku bakal tunjukin ke kalian Untuk cara pembuatannya Nah untuk cara pembuatannya sendiri pun sangat gampang Jadi untuk yang pertama kita masukkan terlebih dahulu untuk Viva Milk Cleanser Nah untuk Viva Milk Cleansernya ini kurang lebih sekitar 2 sendok teh Satu Dua Oke nah jika sudah kemudian tinggal kita tambahkan aja untuk tepung beras Nah untuk tepung berasnya ini cukup 1 sendok teh aja Nah seperti ini Nah jika sudah kemudian tinggal kita aduk-aduk aja Hingga kedua bahan ini tercampur rata dan membentuk seperti pasta Nah jika kedua bahannya ini sudah tercampur rata Nanti hasilnya itu bakalan jadi seperti ini Akan membentuk seperti pasta Nah jika sudah seperti ini Kemudian tinggal kita aplikasikan aja merata di seluruh kulit kita Bener-bener gampang banget kan Nah jadi kan bisa mengaplikasikan si lulur pemutih badan ini Di badan kalian, di tangan maupun di kaki kalian Dan untuk kali ini aku bakal mengaplikasikannya itu di satu tangan Aku yang sebelah kiri aja Biar kalian tahu perbedaannya sebelum dan juga sesudah aku menggunakan lulur ini Dan aku bakal tunjukin ke kalian Kalau kulit tangan kiri dan juga kulit tangan kanan aku itu sama dan juga rata kan Oke langsung aja aku bakalan aplikasikan Dan sebelum kalian mengaplikasikan si lulur ini Kalian harus memastikan kalau kulit tangan kalian itu harus benar-benar bersih terlebih dahulu Agar hasilnya itu lebih cepat dan juga lebih maksimal Nah seperti ini Nah jadi ini dia udah selesai mengaplikasikan rancikan lulur pemutih badannya Di kulit tangan aku yang sebelah kiri Nah jika sudah seperti ini Kemudian tinggal kita diemin aja kurang lebih sekitar 10-15 menitan gitu Atau kita tunggu hingga si lulur ini tuh kering Dan langsung aja aku bakalan skip video ini Pendingan kelamaan ya guys Stay tune Nah jadi ini dia masker aku itu udah kering Dan sekarang ini kulit tangan aku pun juga udah aku bilas Dan langsung aja aku bakal tunjukin ke kalian untuk hasilnya Nah jadi ini dia adalah hasilnya Wow benar-benar beda banget kan Dan semoga di kamer itu bisa kelihatan ya perbedaannya Tapi jika dilihat dari dekat Ini hasilnya itu emang benar-benar beda banget Nah jadi untuk kulit tangan aku yang sebelah kiri ini Tadi yang sudah aku pakein lulur Sedangkan untuk kulit tangan aku yang sebelah kanan ini Tadi yang belum aku pakein apa-apa Jadi ini masih warna kulit tangan aku yang aslinya Ini bisa kalian lihat Untuk kulit tangan aku yang sebelah kiri ini Itu terlihat lebih putih terlihat lebih cerah, selain itu juga kulit aku itu berasa alus banget lembut dan juga berasa lebih lembab sedangkan untuk kulit tangan aku yang sebelah kanan ini, yang belum aku pakai ini apa-apa, ini tuh terlihat lebih kusam, terlihat lebih gelap, selain itu juga teksturnya itu terasa kasar dan juga kering banget, ini bisa kalian lihat bener-bener beda banget, selain itu juga untuk kulit tangan aku yang sebelah kiri ini juga terlihat lebih glowing daripada yang sebelah kanan jadi ini lebih kusam nah jadi untuk kesimpulannya, untuk masker, milk cleanser dan juga tepung beras ini, hasilnya memang sangat bagus digunakan untuk mencerahkan, menghutihkan dan juga menghaluskan kulit kalian, selain itu juga sangat bagus digunakan untuk melembabkan jadi untuk kalian yang memiliki jenis kulit yang kering seperti aku, kalian bisa langsung aja cobain si lulur ini, dan selain itu juga untuk hasil yang lebih cepat dan juga lebih maksimal lagi, kalian bisa menggunakan lulur ini dalam satu minggu itu 2-3 kali, dan untuk lulur ini sangat aman banget dipakai untuk kalian yang masih anak sekolah, remaja, maupun pemula, kalian memang bahan-bahannya sendiri pun alami, jadi yang pastinya aman banget digunakan untuk kulit kalian dan selain bahannya yang alami harganya itu murah, cara pembuatannya itu praktis, simple dan selain itu juga hasilnya pun bagus, jadi kalian wajib banget untuk cobain dan praktekin ini di rumah nah jadi saja video akan hari ini, semoga video akan kalian bisa bermanfaat dan juga bisa berguna untuk kalian semua, dan jelaskan jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa like dan jika mereka kasih video selanjutnya, bisa langsung aja komen di bawah dan jangan lupa juga share ke teman-teman kalian ya, so banyak-banyaknya, dan jangan lupa juga subscribe ke channel aku ini ya guys tunggu video akan selanjutnya, thank you for watching bye 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 selamat menikmati selamat menikmati